Intro Jauh-jauh ke Pangendaran cuma buat jajanan yang satu ini nih foodies Ya Surabi Warung yang paling hits banget ada di bibir pantai timur Pangendaran Tuh yang bliss sampe antri begitu guys Varian rasanya juga macem-macem nih foodies Meledar yang gurih, manis, bahkan ada yang dicampur telur dan sambal tempe Wih lokal pride banget gak sih? Hahaha Eh foodies, aduh foodies Ini saya tuh niat ya mau jalan-jalan pagi di pantai timur Pangendaran Malah hujan coba Aduh belum rejeki saya foodies Tapi rejeki saya disini nih malah ketemu yang hangat-hangat Surabi Kabemet Abah Aan tuh Barang Abah Aannya langsung bahas ini bahas Ya 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 Surabi di Abah Aan itu emang selalu dibikin dadakan foodies Inilah yang jadi salah satu daya tarik dari warung Surabia Untuk basic adonannya ini gak jauh beda dengan Surabi pada umumnya ya foodies Tepung keras dicampur dengan kelapa Jadi kayak begini deh Surabi dimasak dengan cara digarang dalam cetakan Alias dimasak langsung tanpa tambahan minyak gitu foodies Gak perlu waktu lama kok Varian originalnya udah bisa diangkat nih Oh ini yang originalnya nih ya gak ada tambahan apa-apa Adonan ini rasanya gurih Untuk varian oncom tinggal tambahkan topping di atasnya aja Tunggu beberapa saat dan udah jadi nih gampang kan Ini cepetnya proses masak nih foodies Karena adonan Surabi ini beneran kena panas dari bawah dan atas Iya tutupan cetakannya juga sengaja dibakar Untuk menghasilkan panas yang merata Jadi selain cepet mateng Matengnya juga ratapol nih foodies Surabi oncom yang terakhir Lihat ngebul Aromanya ini Wangi pisan Nah namanya Surabi basic adonannya mah sama Toppingnya aja yang beda-beda ya Kalau mau pake yang manis tuh dia gak ada cocolan Cocolan gula-gulanya pak ya Tapi justru pake ini Gula semut dari gula aren Wah menarik nih foodies Jadi penasaran sama rasanya ya Surabi yang ditaburi sama gula aren Bentuknya warnanya beda foodies ya Ada taburan gula arena yang bikin Bagian atas surabinya tuh warnanya langsung berubah Melted-melted begini Coba gula semut gula arennya Kayaknya harusnya sih enak ini Agak lain untuk surabi telur ini foodies Jadi tambahkan telurnya harus disiapkan lebih dulu Telur ayam dikocok dengan campur sedikit garam Baru masuk dan tukar dalam adonan surabinya Khusus untuk varian surabi telur oncong foodies Saat surabi yang udah dicampur telur hampir matang Baru dia tuh masukin toppingnya Tapi ada fakta menarik nih guys Yang wajib kalian tau You know what Kata yang beli sih disebutnya oncong Sambal tempe Ini sambal tempe sebenernya Jadi bahannya emang dari tempe Ditubuk-tubuk dikasih cabai pak ya Jadi kayak gini Ini buat jadi toppingan Nah kan Jadi ini tuh bukan oncong ya foodies Jadi jangan salah lagi nih Saking banyak yang nyebut oncong Sampai abahan sendiri tuh nyebut topping Sambal tempe ini jadi oncong deh Selur abis telur oncong Katanya tuh Masih ngebul-ngebul banget coba Yang tadinya saya kedinginan disini jadi kepanasan Pagi-pagi keringetan sekarang jadi ya bahaya Berkat banget tuh Sekarang kita makan Nanti abah biar nyapi yang lain juga Oke foodies saatnya kita makan Let's go foodies Abah nun ya So gimana nih foodies Tertarik buat icap-icip surabi Kemumutnya abah-aan Kalau lagi di pengendaran Warungnya buka mulai dari jam 5 pagi Biasanya jam 10 juga udah abis Emang sengaja buka di jam sarapan nih foodies Nih ya Kalau cuaca lagi bagus sih Bisa banget sambil nikmatin sunrise di pinggir pantai Wuhsya hodoh banget gak sih Cucok Oke foodies ini saya mau cobain dulu yang originalnya Tuh masih ngebul Nanti abis itu baru cobain yang lain-lainnya Nih liat Masih panas Wah ini bener masih panas liat Masih ngebul ini gimana makannya Tuh liat Kayaknya harus pake bantuan sendok nih ya kak Biar pas makan tetep dapet sensasi panasnya Jangan nunggu adem ya gak Ini yang originalnya Rasanya juga gak bener-bener original banget ya Tapi dia udah dapet gurih Ada rasa asin terus Kelapanya itu banyak banget Enak Dia di luar masih dapet Tekstur garing Tapi dalamnya itu masih agak basah-basah gitu loh Jadi pas digigit Aduh Pas digigit Meledak Sehari jualan biasanya Abah Aan menghabiskan sekitar 10 kilo tepung beras Kalau dihitung porsi Bisa jadi ratusan surabi nih foodies Ah pokoknya banyak lah Oke kita lanjut ke varian yang satu ini yuk Yang ada tepungan gula arennya nih Ada rasa Tambahan rasa manis Yang bikin rasanya makin Makin kaya Terus aroma gula arennya juga Beneran Sedap banget Dapet manisnya tuh beda foodies Rasa khas gelar aren Berpada dengan rasa gurih asin Adonan surabi originalnya Mantep punya Apalagi kalau pinggiran surabinya Agak gosong-gosong begini nih Aroma smelukinya apa gak nahan Enak pake banget Ini saya ingetin lagi ya Sebetulnya ini bukan oncom Tapi ini Top pinggirannya bahannya tuh tempe Sama sambal Jadi sambal tempe disebutnya Tapi para Para pembeli tuh menamakan oncom katanya Akhirnya si Abah Bahan Bikin menunya Surabi oncom Gak masalah deh ya foodies Mau apapun namanya Yang penting kualitas dan rasanya jelas ya Dari gigitan pertama tuh ya Udah kecum banget aroma toppingan Si sambal tempenya Perpaduan yang pas Gurihnya surabi original Ketemu sama toppingan yang rasanya rame banget Mantep Rasa pedasnya dapet Afinnya juga pas Manisnya juga yang bikin mantep Dan satu lagi aroma kencurnya Buh Pantesan ya banyak pelanggan yang dari luar pengendaran Pada kepincit sama sambal tempenya Abah Aan ini Autentik menu Sundanya tuh berasa foodies Paduan antara tempe, sambal dan kencur Bikin rasa dan aromanya beda banget Eh eh Raka Kamu masih sanggup gak sih tuh Masih ada surabi telurnya loh Takis Jadi dari adonan sendiri rasanya udah berubah Ini ada banget rasa telurnya Telur ayamnya Dengan aroma telur yang dibakar Coba bayangin Pasti kebayang sih ya Telur ayam dibakar Udah pasti aromanya khas banget tuh Dan menariknya ini Gak ada sama sekali bau amis dari telur Sambal tempenya Yang lakitnya pelan-pelan Gak pas langsung dimakan Langsung pedas ya Jadi lama-lama Baru pedasnya keluar Ini nih yang namanya pedas enak foodies Jadi pas dimakan tuh gak langsung kapok Bikin mulut dan lidah terlena dulu Tapi lama-lama abis deh Oh iya Untuk urusan harga Pasti gak bikin katong jembol kok Mulai dari Rp 2.000 aja Sampai Rp 7.500 untuk satu porsi Oke budis Ini kalau mau nikmatin makan sorabi yang berbeda ya Main ke pantai timur Pangandaran Ini ada sorabi kamembet Halabah Aan Mantep banget Makan dengan menikmati suasana Pantai timur Pangandaran Kalau beruntung lagi cerah Ini bagus banget view-nya Ini makan receh Menunya receh Tapi rasanya gak recehan budi Makan lagi Makan lagi Hum Sub indo by broth3rmax